Ya, bagi pemerintah tentu tidak mudah melarang rokok di Indonesia sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mulai dari petani tembakau, buruk pabrik rokok, hingga tenaga penjualan Lantas, solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah? Berikut liputannya Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk padat di dunia Indonesia dihadapkan pada banyak persoalan sosial seperti pangan, perumahan, dan kesehatan Data Kementerian Kesehatan tahun 2014 dari lebih 250 juta penduduk Indonesia 66 juta diantaranya adalah perokok aktif Jumlah pecandu rokok yang besar ini sejak lama menjadi sorotan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan Perang terhadap rokok gencar dilakukan dengan mempersempit ruang gerak perokok maupun pelarangan iklan-iklan rokok di berbagai media Di sisi lain, industri rokok yang menyerap jutaan pekerja menjadi salah satu sumber pemasukan yang besar bagi negara Dari segi regulasi, seharusnya bisa memberikan gambaran bahwa memang industri ini sebaiknya diberi ruang untuk tetap hidup karena di dalam industri yang dari huru ke hilir ini mengkaitkan beberapa banyak aspek seperti mulai dari pertanian, tembakau cengkeh, kemudian pekerja, ada retailer, ada perdagangan ekspor-impor tembakau Nah yang menjadikan rokok berbahaya itu sebenarnya bukan nikotinnya ya Nikotin itu sendiri bukan karsinogenik Karsinogenik adalah zat-zat yang bisa menyebabkan kanker Itulah yang jadi masalah sekarang Pemerintah masih berada dalam suatu dilematis Dari sudut yang jelas, rokok, rokok, tembakau sudah terbukti merusak kesehatan Tapi sebaliknya, apa solusinya? Kesadaran akan hidup sehat telah lama digembar-gemborkan Alternatif atau solusi pengganti rokok pun telah banyak diciptakan Di Indonesia, fenomena vapor telah muncul sejak 4 tahun silam Bagi sebagian kalangan, vapor diklaim menjadi alternatif pengganti rokok yang lebih sehat Tapi untuk vapor, ada beberapa suara yang bilang vapor itu tidak sehat Tidak sehat Cuman, baik itu pemerintah yang bicara adalah pemerintah, menteri perdagangan, atau menteri kesehatan sekalipun Itu tidak punya penelitian ilmiah yang cukup untuk mengatakan itu tidak sehat Vapor menjadi salah satu alternatif pengganti rokok dengan sensasi yang sama dengan merokok Namun dengan alasan kesehatan, pemerintah akan melarang penjualan dan peredaran rokok elektronik atau e-sigaret Vapor yang menggunakan nikotin cair sebagai salah satu bahan di dalamnya Membutuhkan nikotin cair yang diperoleh dari ekstrak tembakau Kesempatan ini bisa menjadi peluang baru bagi para petani tembakau Selain menjualnya kepada industri rokok Segera cukai ikan vaporizer, kenapa? Saya setuju bahwa petani tembakau inilah adalah satu aspek yang harus kita pertahanin dan kita harus majuin Nah, vaporizer itu sangat perlu tembakau Karena kita perlu nikotinnya, tapi nikotin cair Nah itu perlu daun tembakau Kebiasaan merokok berdampak buruk bagi kesehatan Namun pelarangan dan pembatasannya harus bijak dilakukan Termasuk tidak mematikan industri yang membutuhkan tembakau Yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Tim Liputan MNC Media melaporkan Tim Liputan MNC Media